Intro Puluhan petugas panitia pemilihan kecamatan atau PPK mengikuti bimbingan teknis atau Bintek terkait pencocokan data pemilih yang disenenggarakan KPI Kabupaten Pekalogan Diharapkan dengan adanya Bintek ini, pemilih dalam Pilgub 2018 menatang bisa valid dan tidak terdapat daftar pemilih ganda Sebanyak 38 ketua panitia pemilihan kecamatan mengikuti bimkaik di aula kantor KPU Kabupaten Pekalogan Mereka diberikan materi tentang cara pencoklitan calon pemilih agar tidak lagi terjadi pemilih dan nama ganda, alamat, ataupun NIP Kemudian melalui kegiatan ini diberikan bimbingan tentang pengatasi warga yang belum mempunyai nomor induk kependudukan Nantinya, coklit serentak akan dilakukan pada 20 Januari hingga 18 Februari 2018 Setelah dilakukan pencoklitan, nantinya hasil dari tim PPK yang ke desa-desa menghasilkan angka daftar penduduk potensial pemilih Setelah itu KPU akan mengumumkan daftar pemilih sementara, dilanjutkan dengan daftar pemilih tetap Ketua KPU Kabupaten Pekalogan, Mudasir mengungkapkan daftar penduduk potensial pemilih di Kabupaten Pekalogan ialah 693.424 orang Diperkirakan akan naik 43.000 orang, yaitu terdiri dari pemilih pemula Hari ini kita memulai melakukan transfer ilmu kepada teman-teman PPK Karena nanti PPK akan men-transfer ilmu ini kepada PPS kaitannya dengan tata cara mencoklit Jadi bahan coklit sudah kita siapkan semua Kemudian nanti mulai tanggal 20 teman-teman PPDP akan melakukan coklit Sehingga hari ini harus difahamkan atas keseluruhan aturan-aturan yang ada di kita ini Nantinya KPU Kabupaten Pekalogan akan melakukan pencoklitan tanggal 20 Dengan menyasar para pesohor dan tokoh masyarakat Seperti bupati dan wakilnya Ini adalah sebagai strategi pemutahiran data Untuk memberikan teladan bagi tokoh masyarakat yang bisa peduli pada proses tahapan pemilu Ari Himawan, Kompas TV, Pekalogan TNI di era ini ternyata tidak hanya angkat senjata saja Tapi juga menampingi petani guna melakukan penanaman serentak Selain itu mereka juga akan memantau distribusi pupuk agar ketika dibutuhkan pupuk tidak langka Hal ini dilakukan guna menampati semua sembah dapangan Seperti apa kiprah TNI dalam hal ini? Berikut liputannya Permasalahan kelangkaan pupuk dan permainan harga jual penyebur tanaman Dinilai menghabat masak tanam padi Untuk menjaga ketahanan pangan dan mencapai suasembada di Kabupaten Pekalongan Kodim 0710 Pekalongan menerjunkan anggota memberikan pendampingan kepada petani Para petani di Kabupaten Pekalongan akan mendapatkan pendampingan dari TNI Agar panennya berhasil dan mengewasi ada kelangkaan pupuk atau tidak Untuk mendukung program pemerintah soal suasembada pangan TNI melakukan tanam padi serentak di Desa Randu Buktiwaren, Kecamatan Bojong, Rabu Siang Lalu Menurut Dandim, saat ini pemerintah sedang mencanangkan suasembada pangan Dan menegaskan tidak ada kelangkaan pupuk di daerah-daerah Utamanya daerah yang masih menjadi lubung padi Seperti Kabupaten Pekalongan Seluruh Bawinsa Jajaran Kodim 0710 Pekalongan Akan selalu turun berdampingan dengan kelompok petani Mereka tanam turun sampai dengan panen sampai dengan serab gabah Itu nanti menurunkan anggota langsung untuk tanam Seluruh anggota akan langsung turun ke lapangan Memantau terus ke sini Memantau terus harapannya yaitu terjadi tercapai ke tanam pangan Dan juga kita akan memonitor jangan sampai terjadi Permenal atau kelangkaan pupuk di lapangan Sementara penanaman padi serentak Dilakukan di seluruh wilayah Indonesia Bahkan semua wilayah di keresidenan Pekalongan Seperti Brebes, Tegal, Pemalang, dan Batang Sudah melakukannya Ini seperti sudah canangkan oleh pemerintah Jokowi Agar kita bisa suasembada pangan Akhirnya panglima TNI bersama pemerintah Membuat MOU TNI menstimulasi petani Agar bisa membuat areal tanam baru Percapatan tanam dan pemeliharaan Sampai panen pun kita awasi Agar bisa petani menjual kepada bulog Nantinya TNI akan mengawal pada saat Petani menjual gabai yang dihasilkan Agar tidak terkena permainan harga Dan petani masih tetap mendapat harga jual bagus Sesuai dengan varietas yang ada Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan Terima kasih saudara sampai disini Kompas Pekalongan hari ini Anda bisa menyimak video tayangan kami Di Youtube Kompas TV Pekalongan Kami seluruh kerabat kerja undur diri Tetap saksikan serangkaian program perintah Di Kompas TV Indah Padana Terpercaya Terima kasih telah menonton!